Oke ketemu lagi masih di channel Motokunama channel Menarik sekali di video kali ini saya akan membuat barcode lokasi, barcode telepon, barcode email Yang biasanya kita buat di aplikasi Android Seperti barcode generator dan aplikasi barcode lainnya Yang mana kita harus mendownload dulu dari Playstore ya sebelum menggunakannya Tapi ada cara lain nih yang lebih simple dan lebih cepat Yaitu menggunakan software CorelDRAW Dan nanti untuk hasil barcode nya kita akan scan ya barcode nya Nanti kita akan scan menggunakan HP Android ya Yaitu dengan aplikasi barcode generator Apakah hasil scan barcode nya sesuai atau cocok? Oke jangan kemana-mana tetap simak video ini Oke untuk langkah yang pertama kita akan membuat barcode lokasi dulu ya Yaitu kita masuk ke objek Kemudian pilih insert Lalu pilih QR code Oke disini ada Transparency Barcode Dan summary Kalian pilih barcode ya Kemudian disini di bawahnya ada tulisan URL Ini adalah alamat website ya Nah disini kalian bisa Kita bisa membuat barcode alamat website Bisa membuat barcode Email address Kemudian Nomor telepon Nomor SMS Nomor kontak Event kalender Kemudian Lokasi Dan Plantex Oke kita akan membuat Geolocation dulu ya Atau denah lokasi Bagaimana caranya Oke kita Masuk dulu ke Google Map Kita buka dulu Google Chrome Kemudian pilih Google Map Lalu kita masukkan Alamat yang Ingin kita Cari barcode nya Misal Kita pilih ini aja ya Salah satunya PT Roda Prima Lancar Kita klik Oke Sudah muncul ya Disini Kemudian kalian klik Disini Ada share Kemudian disini muncul link Kalian copy linknya Kalian klik copy linknya Oke sudah tersalin Kemudian masuk lagi Ke Corel Draw Kalian pilih disini Geolocation Kemudian di Latitude Kalian pastikan Saja disini ya Oke Kemudian Kalian pilih Validat Nah Kemudian muncul Informasi Seperti ini It contains The following message Di aircode type Geolocation Latitude Dan ini adalah Alamat website Kalian klik ok saja Oke ini hasil Barcode nya ya Apakah ini akurat Oke kita akan Coba scan ya Dengan HP Oke kita akan Scan Menggunakan Aplikasi dari Playstore Yaitu Barcode generator Ya iconnya Seperti ini Kalian klik saja Aplikasinya Ini tampilan dari Barcode generator Ya yang bisa kalian Download di Playstore Kemudian kalian Klik yang Tanda plus merah Kemudian Pilih Scan code Kita arahkan Ke Barcode nya ya Tapi sebelum itu Kita Cocokkan dulu Lokasinya ya Ini lokasinya PT Roda Prima Lancar ya Teman teman Oke Sekarang kita akan Scan Barcode nya Kita Akan Oke Didapat Kemudian Kalian klik HTTP nya Akan masuk Ke google map Kita cek Apakah Barcode Yang kita buat Di software Corel Draw ini Sesuai Alamatnya Oke Sesuai ya Teman teman Ini alamat Yang kita scan Tadi PT Roda Prima Lancar Oke Oke Barcode lokasi Sudah kita buat ya Barcode nya Seperti ini Kita biarkan saja Barcode yang Sudah terbentuk Ini Nanti Dia akan Merubah sendiri ya Sekarang kita akan Membuat Barcode Nomor Telepon Kalian Pilih saja Phone number Kemudian Masukkan Nomor Telepon Kalian Oke Oke kalau sudah Kalian pilih Validat Barcode ini Akan berubah sendiri ya Nah Kemudian muncul Informasi Seperti ini It contains It contains The following message QR code Type Phone number Phone number 08951 457 5974 Kalian klik Oke Oke sekarang Kita akan scan Barcode ini ya Apakah sesuai Nomornya Oke kita akan scan ya Barcode Telepon ini Apakah sama Kalian klik Icon Barcode Kemudian Klik Tanda Plus Merah Pilih Scan Code Lalu Arahkan Ke Barcode Oke sudah Dapat 08951 457 5974 Oke Sama ya Oke Sekarang Kita akan Membuat Barcode Yang lainnya ya Kalian Pilih Aja Disini Saya akan Membuat Barcode Email ya Kalian klik Saja Barcode Email Kemudian Masukkan Email Kalian Oke Emailnya Zopal 1 Gmail.com Kalian Pilih Validate Barcode Akan Berubah Oke Akan Muncul Informasi Seperti Ini Contents The Following Message Gear Code Type Email Adres Email Adres Azo Opal 1 Email Dotcom Kalian Klik Oke Oke Sekarang Kita akan Mensecan Dengan HP Android Dengan Bantuan Aplikasi Pembaca Barcode Yaitu Aplikasi Barcode Generator Oke Kita Kemudian Klik Plus Tanda Merah Pilih Scan Code Lalu Arahkan Kesini Oke Inilah Hasil Scan Tadi Azo 41 At Gmail.com Oke Sama Ya Akurat Cocok Oke Oke Teman Teman Itulah Bagaimana Cara Membuat Barcode Lokasi Barcode Nomor Teleport Barcode Email Dan Disini Juga Bisa Kalian Membuat Barcode Alamat Website Kalian Juga Bisa Membuat Event Kalender Kotak Sms Oke Mudah Sekali Ya Bikin Ya Apalagi Kita Bikin Denalokasi Dengan Barcode Mudah Sekali Kita Tinggal Salin Aja Dari Google Map Ini Linknya Kemudian Kita Buat Disini Langsung Ditempel Ke Denalokasi Jadi Tidak Perlu Kita Kirim File Dari HP Ke PC Ke Laptop Lebih Mudah Dan Lebih Cepat Oke Itu Saja Mungkin Video Saya Kali Ini Ya Mudah Mudah Bermanfaat Buat Kalian Yang Suka Dengan Video Ini Silahkan Tombol Tekan Tombol Like Dan Jangan Lupa Terima kasih Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Berman Berman Tidak Seja